وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Baik, di atas pendapat bahwa dalam berwudu itu wajib tartib dan ini tentunya yang benarnya mereka berdali dengan ayat wudu ya yaitu firman Allah SWT ya, wahai orang-orang beriman kalau kalian berdiri sholat, cucilah wajah kalian kemudian tangan sampai kesiku usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian disini para ulama katakan seandainya tidak wajib berurut dalam berwudu maka pasti yang diusap itu diakhirkan penyebutannya supaya tersatukan yang dicuci semuanya di awal ini firman Allah ini menunjukkan bahwa dalam berwudu wajib tartib wajib berurut sesuai dengan yang Allah sebutkan sesuai dengan yang Allah SWT sebutkan siapa yang tidak tartib maka batal wudunya maka di penanya ini yang dia sebutkan kalau dia tidak berurut, dia harus ulang dari awal harus ulang lagi dari awal jangan lupa subscribe, like dan share dan share